Assalamualaikum, hai bun, ada mak lagi, Marko, nama pak kanak-kanak, ada mak lagi bunda nongol batang hidungku Video ini kuteknya di hari Senin sore dan posisiku saat ini baru selesai senam di sanggar senamian bunda Jadi setiap Senin sore itu memang jadwal senamku disini bunda Cuman tadi waktu senamka tidak saya videokan bunda karena kalau senam di sanggar itu ada privasi-privasi orang yang harus dijaga Setelah selesai senam lanjut disini mau kak ke rumahnya mertuaku Karena kebetulan rumahnya mertuaku berdekatan dengan sanggar senam ini sekitaran 10 menitan saja kalau nemotorki Jadi setiap senam kak di sanggar ini selalu kak memang ke rumahnya mertuaku Di rumahnya kak mertuaku itu mandi, ganti baju dan sebagainya bunda Sekalian juga mau kak spilkan ki usaha warungnya mertuaku dan makanan-makanannya Siapa tahu ada warga Makassar yang nonton ini kontenku dan mau makan di tempatnya mertuaku Nah ini dia lauk nasi campurnya bun, ada sayur lode, sayur lodenya itu ada campuran labu siam, tahu dan tempenya Kemudian ada acarnya juga dan ini ada sambal goreng, sambal goreng ini adalah ubi jalar yang dipotong-potong kecil-kecil Kemudian digoreng dan dibumbui bunda, nah disini juga ada rawon, kalau di Makassar begini rawonnya na bunda Terus disini juga ada abon sapi bunda ini tuh yang paling andalan disini, abon sapinya Tidak ketinggalan juga telur rebusnya, disini itu banyak telur rebus karena kebetulan besoknya itu ada pesanannya mertuaku 200 box bunda Selain nasi campur, mertuaku juga menjual lauk jadina bunda, jadi ini ada tahu yang dibumbui pakai sambal Nah disini juga ada ikan bandeng goreng yang dibumbui pakai sambal juga Kemudian ada ayam juga, ini tuh semuanya dibumbui na bunda, karena kalau tidak dibumbui itu tidak ada rasanya bunda Terus disini ada tempe yang dibumbui juga na bunda Dan disini ada parurica menu paling the best disini bunda, paruricanya itu rasanya nampol banget bunda Jadi warga Makassar yang mau makan bisa langsung kesini dan harganya itu worth it banget Cocok banget di kantong mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu Siapa yang punya anak bilang aku, aku yang tengah malu sama teman-temanku Karena cuma diriku yang tak laku-laku Kenapa namanya Anika Adu, Markona, Markona kau itu Markona Sorry na bunda, kasih kan menyanyi kah, jadi kulupai video kuko dong Nah itu tadi ku sepilkan ki harga untuk nasi campurnya na bunda Dan ini ku sepilkan ki lagi harga nasi plus lauk jadinya Nah untuk lokasinya itu berada di Panaikang, depan bulog Panaikang dan dekatnya Indomaret Panaikang Cari maki saja namanya warung nasi rejeki dan juga ada ji itu di maps bunda Warung nasi rejeki ji juga namanya Oke kita lanjut ke video disini sudah maka mandi, harus maka juga Jadi disini mau kak makan dulu untuk mengisi tenagaku tadi yang habis terkuras karena senam Biasa bunda tuh ambil sendiri maka karena ya namanya juga menentu kesayangan Tuh ambil sendiri maki saja bebas asalkan tidak dikasih habis gitu lauk pauknya Apa mau itu kalau dikasih habis ki dee nanti rugi ki mertuaku ko dong Nah ini dia menu yang ku ambil dan mau maka langsung makan Sedikit jina bunda menu yang ku ambil karena lagi diet kak kodong Terus setelah selesai makan nasi lanjut kak disini makan bakpau bunda Cocok mika ini bakpau, bakpau isi kacang Nah bilang tadi diet ke markona tuh sudah makan nasi makanya lagi bakpau Diet apa namanya itu pusing tuh gak saya pikirkan ke markona, markona Disini sambil makan kak bunda sambil cerita-cerita kak juga sama iparku itu yang pakai baju merah adiknya suamiku Setelah perutku sudah kenyang, perutku sudah terisi penuh lanjut kak bunda ke belakang lorong Ke belakang rumahnya mertuaku nonton acara 17-an Agustus Untuk menyambut 17-an Agustus ini seru bunda karena yang disini berlomba itu adalah orang dewasa Tidak ku tahu ya apa nama perlombaannya ini bunda yang pastinya itu keranjang dikasihkan pengait Dan pengaitnya itu harus dikaitkan di lubang yang tergantung di tali bunda Bagaimana bunda? Seru toh? Tapi sayangnya tidak berlama-lama kak disitu karena jam 9 mi kodong mau maka pulang ke rumah Takutnya kemalaman kak sampai nanti di rumah bunda karena perjalanan ke rumah itu sekitaran 25 menitan Nah oke mi palena bunda sampai disini mi dulu videoku Bye-bye Bye-bye